Halo semuanya kembali infokan beberapa hal penting yang mungkin ingin kalian ketahui penasaran tapi sebelum lanjut bagi kalian yang belum rebahan rebahan aja dulu abis silahkan subscribe channel ini untuk mengetahui misteri dan legend money game horror lainnya so langsung aja check it out oke sebelum lanjut untuk membahas apa saja informasi paling baru lagi dari mob games perihal chapter 2 mendatang perlu dikita dulu kalau informasi ini berasal langsung dari mob games yang berarti resmi selain itu pada video kali ini bersifat asumtif dan hipotesis saja oke kita akan langsung jahat sekarang sepertinya mob games seakan tak puas hanya memberikan bocoran informasi sedikit saja untuk copy playtime chapter 2 mereka ingin terus menyebarkan harapan dan akan meningkatkan hype pada akhir bulan ini itu alasan yang mengapa mereka kembali bocorkan informasi penting yang mungkin ingin kita semua ketahui serta adanya rahasia dari balik foto ini sebelumnya kita juga sudah membahas beberapa info yang ada hubungannya dengan chapter 2 yang belum tahu kalian bisa cek video ini nantinya agar selalu tahu akan misteri dari game horror yang satu ini jika sudah mari kita ulas lebih rinci apa saja informasi terakhir untuk final teaser chapter 2 so let's go jidah henti-hentinya mempromosikan copy playtime chapter 2 itulah mob games dan para konten kreator tujuannya jelas hanya untuk menambah euforia saat rilisnya nanti promosi dari chapter 2 seakan benar-benar sukses sekarang pasalnya trailer chapter 2 yang dirilis mob games satu bulan yang lalu sudah mencapai 42 juta kali ditonton itu gila bahkan untuk sekelas game horror lainnya pun mungkin tidak ada yang bisa menyandingi total views untuk informasi update sebuah game dan dia ini hanya chapter 2 makin banyak chapter-chapter lain yang siap menunggu antara tahun ini hingga 2023 mendatang oke kembali ke topik kita sudah tahu betul kalau akhir Maret kemarin mob games sudah memberi tahu beberapa informasi yang penting karena menjelaskan beberapa hal di dalam chapter 2 nanti kita juga sudah membahasnya secara cukup mendetail tetapi di awal April serius selaku yang bertanggung jawab memberi informasi memberi tahu teaser lagi serta informasi chapter 2 yap mungkin ini bisa dibilang final teaser sama seperti sebelumnya ada list yang memberi tahu kita beberapa hal salah satunya seperti chapter 2 yang akan lebih panjang secara gameplay kira-kira 2 jam lebih dan juga salah satu dari mainan baru akan mempunyai voice line untuk yang gameplay seperti yang kita duga sebelumnya bahwa gameplay chapter 2 nanti akan benar-benar panjang jika gameplay chapter 1 hanya 30 menit atau lebih di chapter 2 nanti bisa 2 jam atau lebih ini bahkan melebihi perkiraan kita yang berasumsi bahwa gameplay chapter 2 hanya akan berlangsung 2 jam setidaknya dari sini sudah dikonfirmasi bahwa chapter 2 akan menambahkan banyak konten baru sehingga gameplay bisa sampai 2 jam bahkan lebih gue berharap nantinya akan ada checkpoint karena jika tidak ada ini akan sangat merepotkan banyak player karena harus menyelesaikan chapter 2 dalam satu kali main untuk yang voice line akan ada satu boneka hidup baru yang akan memiliki voice line atau bahasa mudahnya bisa berbicara dan berdialog dengan player kita tahu ada mommy long legs yang bisa berbicara atau mungkin ada boneka hidup lain yang memiliki voice line patut ditunggu masih informasi di dalam list mereka memberi tahu bahwa swipe emails adalah salah satu produk terpopuler yang ada di pabrik playtime masih belum jelas apa maksudnya ini tapi mungkin menurut asumsi gua swipe disini diartinya sebagai pindah dan emails mungkin animes yang berarti binatang apakah ini sebuah fitur yang ada di boneka hidup berlatar belakang binatang seperti brown dan kate b entahlah kita masih belum tahu pasti tidak hanya satu list informasi tetapi dua beberapa hari setelahnya serius kembali memberi tahu beberapa detail yang lebih mendalam soal chapter 2 dari beberapa daftar di dalam list tersebut ada satu atau dua hal yang menarik salah satunya adalah akan hadirnya banyak animasi baru di chapter 2 nanti mereka juga mengatakan bahwa ini juga yang memakan waktu yang sangat lama untuk pembuatan chapter 2 seperti yang kita tahu kalau animasi di chapter 1 bisa dibilang animasi basic atau dasar karena nantinya banyak animasi baru gua harap ini tidak akan mengurangi feel horornya kenapa gua belum gitu? karena ini terjadi di game sebelah Hello Nick Bird dulu Hello Nick Bird sangat minim animasi tetapi cukup membuat kalian ketakutan semakin update semakin banyak animasi ditambahkan dan mengurangi feel horor walaupun tidak hanya dari aspek ini saja sih ya semoga hal itu tidak terjadi di dalam franchise Popeye Playtime hal baiknya adalah Popeye Playtime akan lebih realistis animasi yang diberikan mungkin tidak akan membuat konten di dalamnya menjadi kaku oke lanjut ke daftar list berikutnya Sirius juga mengatakan bahwa beberapa rahasia dan pertanyaan selama ini akan terjawab di chapter 2 ini unik karena sampai dengan detik ini kita masih mencoba berteori dan berasumsi perihal apa yang terjadi di Popeye Playtime serta jalan ceritanya seperti apa dengan terjawabnya beberapa pertanyaan kita selama ini nanti mungkin kita baru bisa melanjutkan teori tentang Popeye Playtime atau malah sebaliknya jawaban dari chapter 2 akan menghancurkan semua asumsi kita selama ini itu dua kemungkinan yang potensinya cukup besar tentunya kita semua sangat berharap terungkapnya misteri tentang menggunakan manusia sebagai bahan dasar boneka hidup jika benar teori ini benar tentu akan membantu kita soal teori-teori lainnya dari game Popeye Playtime bersama dengan hadir realist informasi Sirius juga kembali memperlihatkan teaser foto dari sesosok boneka hidup atau lebih tepatnya hanya menampilkan tekstur dari boneka hidup saja jika dilihat sekilas mungkin ini adalah tekstur dari Mami Longlegs kita juga sudah menganalisis hal jungle dari foto teaser ini tapi ternyata masih ada rahasia lain yang sama sekali gak gue sadari di foto ini mungkin kebanyakan dari kalian juga sudah mengetahuinya dilihat sekilas memang rahasia yang ada di foto ini hanya ada para mainan yang terjaring di sisi-sisi ruangan serta adanya Mami Longlegs tetapi ada satu hal lagi yang sangat tersembunyi yaitu bacaan misterius di lantai ruangan kalian akan sulit melihatnya jika tidak menaikkan brightness dari foto ini ada tulisan yang terlihat seperti make me part of him atau dalam bahasa indonesia yang berarti jadikan aku bagian darinya siapapun pasti kebingungan soal apa yang dimaksud dari pesan tersembunyi ini serta siapa yang dimaksud dari kata-kata make me part of him tulisan ini ditemukan di lantai belum tau siapa yang menulisnya apakah hanya iseng-iseng dari mob game saja atau memang ada maksud dibalik pesan ini jika iya siapa yang menulisnya untuk yang satu ini mungkin kita simpan di video-video penjelasan berikutnya itu udah dari beberapa info terbaru atau mungkin yang terakhir dari chapter 2 kita sekarang hanya bisa menunggu apakah chapter 2 akan sama dengan yang tertulis di list informasi atau tidak jadi gimana menurut kalian? oke jadi kembali dalam video kali ini tulis pendapat dan teori kalian di kolom komentar dan tetap di rumah aja jika ingin keluar rumah tak patuhi perolah kesehatan dari pemerintah nama gue Zakir bye wake up selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati